Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Semoga sehat dan tetap baik-baik saja. Di video kita kali ini akan membahas cara memilih ikan cupang yang berkualitas. Nah sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, agar di subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya. Siapa yang tidak tahu dengan ikan cupang? Ikan yang satu ini cukup populer di kalangan penikmat ikan hias. Selain harganya yang murah dan bisa ditemukan di mana saja, ikan cupang pun tidak kalah cantiknya dengan ikan hias lainnya. Maka tidak heran jika ikan hias yang satu ini banyak digemari. Meskipun demikian, tidak banyak yang mengetahui bagaimana memilih ikan cupang yang berkualitas, terutama bagi para pemula. Nah, untuk kalian yang berniat memiliki cupang, berikut ini beberapa cara memilih ikan cupang yang berkualitas. Yang pertama, pilihlah ikan cupang yang mempunyai mental bagus. Ikan cupang yang berkualitas ditandai dengan temperamennya yang tinggi dibanding dengan cupang lainnya. Meskipun sudah diketahui bahwa ikan hias yang satu ini pada umumnya mempunyai temperamen yang tinggi. Namun, untuk mendapatkan kualitas yang baik, kamu bisa membandingkan temperamen dengan cupang yang lainnya. Karena dengan cupang yang bermental bagus, maka kamu pun bisa menikmati keindahan dari ikan hias yang satu ini. Yang kedua, pilihlah ikan cupang yang aktif. Sebelum kamu membeli dan memilih ikan cupang, pastikan kamu memperhatikan cupang yang aktif. Cupang yang aktif menandakan bahwa ikan hias yang satu ini mempunyai kualitas yang baik. Jika kamu melihat cupang yang aktif bergerak, serta merespon baik saat kamu melihat dan mendekatinya, maka tidak usah ragu lagi untuk membelinya. Yang ketiga, pilihlah ikan cupang dengan sirip dan ekor yang berwarna terang. Cupang yang berkualitas baik bisa dilihat dari sirip dan ekornya. Sirip dan ekor berwarna terang menandakan bahwa cupang mempunyai kualitas yang baik. Selain mempunyai warna terang, cupang yang berkualitas baik ditandai dengan siripnya yang terbuka sempurna dan harmonis. Pada bagian ujung ekor dan siripnya pun tidak terdapat bayangan. Bukan hanya itu saja, tidak ada jarak antara ekor dan sirip bawah maupun jarak pada sirip-sirip punggung menjadi ciri-ciri cupang dengan kualitas baik. Yang keempat, pilihlah ikan cupang yang tubuhnya normal. Ikan cupang yang berkualitas ditandai dengan tubuhnya yang normal. Sebelum kamu membeli cupang, pastikan untuk memperhatikan tubuhnya. Cupang yang normal ditandai dengan ekornya yang mengembang sempurna, Bukaan insangnya sama besar, serta dapat menutup seperti semula. Adanya tonjolan atau tumor, sisiknya yang rapi, serta postur tubuhnya yang lonjong. Yang kelima, pilihlah ikan cupang yang mempunyai warna cerah serta sisik yang mengkilap. Tips memilih ikan cupang berkualitas yang terakhir adalah dengan memilih ikan cupang yang mempunyai warna cerah serta sisik yang mengkilap dan tidak terlihat kusam. Warna sisik cupang menjadi salah satu yang menentukan keindahannya. Maka dari itu, pemilihan sisik yang berwarna terang dan mengkilap serta tidak kusam sangatlah penting. Bukan hanya itu saja, warna dari sisik pun dipercaya mampu mengukur kualitas dari cupang itu sendiri. Semakin terang warna sisik, maka kualitas cupang pun tidak usah diragukan lagi. Itulah 5 tips memilih ikan cupang berkualitas yang bisa kamu lakukan. Dengan melakukan tips-tips ini, maka kamu pun bisa mendapatkan cupang dengan kualitas yang baik serta dapat mempercantik akwariummu. Itulah video kita kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!